Intro Halo Sobat GM Bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Amin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Garuda Muda Apakah pesawat kargo militer Amerika Serikat bawa senjata ke Israel lewat Turki? Rincian dua jalur penerbangan pesawat kargo militer Amerika Serikat meningkatkan kemungkinan Washington Mungkin menggunakan pangkalan militer di Turki untuk memasuk Israel dalam perang melawan Gaza Satu pesawat kargo C-130J militer Amerika Serikat dengan tanda panggil HKY-130 dan nomor registrasi 195932 Terbang dari pangkalan udara Afriano Amerika Serikat di Italia menuju Incirlik, Turki pada 30 November 2023 Pesawat kargo kemudian lepas landas dari Turki dan mendarat di RAF Akrotiri Penerbangan tersebut dicatat oleh Declassified UK situs investigasi yang pertama kali melihat penerbangan itu Bahwa RAF Akrotiri belum menerima penerbangan apapun dari Incirlik dalam dua bulan sebelum pebombaan Israel di Gaza Penerbangan ini juga menarik karena alasan lain yaitu lokasi lepas landas aslinya Pangkalan udara Afriano adalah rumah bagi skadron amunisi ke-31 Amerika Serikat Yang menyimpan persediaan, personel dan peralatan siap tempur Skadron yang memiliki ratusan karyawan aktif Memiliki empat timbunan pasokan terpisah senilai 790 juta USD Amerika Serikat dilaporkan telah memindahkan senjata dan amunisi ke Israel dari seluruh Eropa Menggunakan RAF Akrotiri Surat kabar Israel Haritz melaporkan lebih dari 40 pesawat angkut Amerika Serikat Telah terbang ke RAF Akrotiri Membawa peralatan dan amunisi dari depot milik Amerika Serikat dan NATO Pada 5 November, beberapa jam setelah C-130J Amerika Serikat mendarat di RAF Akrotiri Ada penerbangan berangkat ke Tel Aviv dengan callsign Gonzo 62 Dan nomor registrasi 966042 Operator pesawat tersebut disembunyikan di situs pencari udara open source radar box Namun sejarah pesawat menunjukkan pesawat tersebut telah terbang ke Amerika Serikat Middle East Eye kini dapat mengungkapkan bahwa penerbangan kedua dengan pesawat kargo Amerika Serikat lainnya C-130J dengan callsign HKY-130 Namun dengan nomor registrasi berbeda 088602 Terbang dari pangkalan udara Ramstein di Jerman Ke pangkalan udara Aviano di Italia pada 17 Januari Keesokan harinya, pesawat mendarat di RAF Akrotiri Setelah melakukan pit stop di Incirlik Turki Seorang pejabat pertahanan Inggris mengatakan Bahwa Kementerian Pertahanan tidak mengomentari operasi sekutu Seperti Amerika Serikat Meskipun penerbangan tersebut telah mendarat di pangkalan angkatan udara Kerajaan Inggris Ada sejumlah skenario yang mungkin menjelaskan dua penerbangan aneh keluar dari Cyprus Yang pertama adalah pesawat-pesawat tersebut mungkin terbang ke Cyprus dan hanya singgah di Turki Untuk membeli bahan bakar Namun menurut para analis, rute penerbangan membuat kemungkinan ini tidak mungkin terjadi Karena pesawat memiliki cukup bahan bakar untuk mencapai Cyprus tanpa singgah di Turki Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!